Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama Kak Nopa Tiba-tiba masak ala Kak Nopa Oke malam ini Kak Nopa mau masak udang ya Udang saus mentega Disini bumbunya udah Kak Nopa siapin ya Ayo kita lihat Disini ada udang yang udah dibersihin Sudah dilumuri pake jeruk nipis dan garam Nanti kita tinggal menggoreng ya Kemudian disini ada bawang bombay Daun bawang Jahe yang udah diiris tipis Bawang putih dicincang Disini ada cabai keriting ya Kemudian disini ada mentega Saus sambal Saus tiram Gula merah Kecap asin Dan kecap manis Ikuti terus Pertama-tama kita panaskan dulu Minyak untuk menggoreng udangnya ya Kita panaskan minyaknya Oh iya Bagi yang suka pedas Bisa ditambahkan bubuk lada ya Minyaknya udah panas Kita masukkan Kita masukkan Mudangnya Bisa Bisa selamat menikmati digoreng sampai berubah warnanya juga jangan terlalu lama ini apa yang kali kakinya melawan oke kita angkat ya setelah berubah warna kita angkat selamat menikmati jadi kali ini kak noppa dapat diriman udang dari sabar ya sabar yang ada di rantau berapat terima kasih sabar lancar-lancar rejekinya biar bisa dikirimin seafood yang lain ya karena kemarin kata sabar kak noppa minyaknya kita kurangin ya untuk menumis bumbunya karena bumbunya kita ganti pakai untuk menumis bumbunya kita pakai mentega ya waduh beli buat nih kak noppa ngomongnya bersalahan karena efek lapar mungkin ya oke kita mulai untuk menumis bumbunya sini kak noppa masukkan mentega ya kita cairkan menteganya oke setelah menteganya cair kita mulai untuk menumis bawang bumbunya ya kemudian kita masukkan bawang putih kemudian jahe kita tumis sampai harum setelah harum kita bisa masukkan saus sambalnya ya kita masukkan saus sambalnya oke setelah itu saus tiram kemudian kecap manis setelah itu kecap asin kecap asinnya sedikit aja ya gula merah bubuk lada kemudian kita tambahkan air ya setelah itu kita masukkan cabai merah dan daun bawangnya ya kemudian kita masukkan udangnya udang yang udah digoreng tadi ya oke kita tunggu sampai airnya meresap ke dalam udang kemudian tambahkan bubuk kaldu ya setelah itu dibolak-balik sebentar kemudian kita tutup sebentar ya kita tutup sebentar biar meresap bumbunya sebentar saja sudah matang ya bumbunya udah benar-benar meresap oke kita matikan apinya tisu Kak Epi ternyata dia panas dan membara ya pemirsa ya panas dan membara kecium gak aromanya sampai sana oke yang terakhir disini Kak Nopal tambahkan sedikit wijen ya nih wijen untuk topping aja sih biar terkesan seperti ala-ala resto sedikit saja hanya untuk topping oke untuk mempercantik tadaa ini dia udang saus mentega ala ala Kak Nopal ini dia hasilnya oke karena Kak Nopal udah lapar Kak Nopal tutup ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rindu salam kangen salam satu rasa bye semuanya selamat menikmati 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 selamat menikmati